Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Kita semua channel Indonesia Oke, kali ini kembali lagi bersama saya Aisyah Disini saya akan membahas tentang Lensa Canon 24105 IS USM Oke, buat kalian yang belum tau IS USM, apaan bisa dilihat di video kita yang sebelumnya Disitu ada penjelasan pendidikannya Tentang IS, USM, STM Gak perlu lama-lama langsung lagi kita Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe, kamu support channel ini terus Untuk upload hampir setiap hari Ingat, subscribe itu gratis, gratis Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton! Oke teman-teman, disini langsung aja kita bahas Ini udah ada lensanya ya Bisa kalian lihat disini Lensa 24105 ini Tergolong lensa makro Dan lensa L-series Disini lensanya termasuk lensa zoom Lensa zoom Canon Oke Dengan focal lens 24105 Dan bukaan terlebarnya itu 4 Jadi dia masih termasuk bukaan yang kecil ya Jadi terlebarnya itu masih 4 Yang paling besar Disini ada lensanya Dan disini tutupnya seperti ini Jadi dia beda sama tutup-tutup lensa yang lainnya Yang saya tutup lensa Untuk lensa Canon itu Lensa Canon yang 5105 Atau lensa Canon atau lensa 118 Atau lensa 118 Kembali ini Ya lensa ini ya Lensa zoom Canon ini Termasuk lensa ISUSM Dimana udah dilengkapi dengan ultrasonic motor Lensa zoom Untuk kejelasannya Lagi lanjut Kalau misalnya Tidak ada lensanya Jadi dia Kalau dianya Udah stabil Karena dia melengkapi ISUSM itu Dia balis Dan disini udah ada switch untuk autofocus Atau manofocus Kemudian disini udah ada switch untuk on Or stabilisasi Lensa ini dilengkapi dengan ring zoom dan ring focus Dimana yang di bawah ini Yang atas ini ring focus Lensa ini didesain untuk pameran Untuk bukaan Terbesarnya kan 4 Dan dia Bukaannya 4 Sampai 22 Disini untuk tutup lensanya Ukurannya 77 Jadi kalau kalian Kalian bisa beli tutup lensa Yang Tutup lensa yang universal Dengan ukuran yang sama Disini udah ada keterangannya Ada tulisan 77M Ini untuk keterangan Tutup lensanya Dan disini udah ada keterangan 20.5 Disini Lens Zoom EF 250 1.4 Ini Satu baling baginya Untuk bukaan Dari 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 Disini Dari Oke buat kalian Para fotografer Bisa juga kalian Patah lensa ini Untuk kalian Seperti Untuk Foto Bering Atau Kalian Untuk Untuk Foto Level Kalian Bisa pakai lensa ini Oke itu harga lensa 24.5 ini Harga warna Masih sekitar 15 juta Dan untuk Harga secondnya Masih Sekitar 10 juta Bisa diatasnya Tadi Baru Dan itu tergantung Dengan Kondisi lensanya Kalau lensanya Masih Bagus Cuma Dari Setelah Kayak Dia Harga Dari Harga Baris Sama Sekin Yang Gak Hampir Terpalu Jauh Karena Kondisinya Masih Bagus Seperti Baru Tapi Kalau Kondisinya Udah Terjauh Minimur Terus Kondisi Fisiknya Udah Gak Terlalu Bagus Itu Masih Seperti Ya Diburahi Perbuka Kemudian Untuk Lensa 24-150 Ini Bisa Paling Untuk 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 Tapi Kalau Bairu Yang Buka Air Empat Ini Masih Kurang Rekomen Ya Dan Kalau Kalau Lain Ya Masih Segitu Jadi Kalian Masih Kurang Lain Tapi Kalau Dipakai Duk Hati Hari Kayak Hari Itu Masih Maka Hari Itu Masih Terang Benerang Itu Masih Rekomen Jika Itu Masih Bisa Untuk Foto bokeh Dia Masih Bisa Bisa Foto bokeh Bisa Menghasilkan Bokeh Yang Oke Jadi Itu Tadi Spesifik Dari 2400 Dengan Focal 2400 Bisa Dini Sampai 150 Dengan Jarak Yang Terpau Jangan Jangan Dan Buat Kalian Yang Mau Bisa Bisa Terima kasih WBZ Yang Nonton Jika Ada Kebenaran Jangan Bisa Kontek Di kolom Polat Bisa Kalian Jangan Inja Dan Bagi Yang Mau Jangan Pertanyaan Bisa Langsung Kontek Di kolom Polat Nanti Nanti Akan Kita Buat Tidak Videonya Saya Aisyah Bumi Dini Terima kasih Bagi Selamat Pertama Yang Baru Pertama Kalian Nonton Salam Kenal Salam Sahabat Tulu Dan Video Kerajaan Indonesia Kerajaan Saudara at Tidak 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 sub indo by broth3rmax